Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Niaga TV Senang sekali saat ini kita berjumpa Dalam acara Membangun Bisnis Itu Mudah Bersama saya Ristu Hastawan Dan Coach Cahyadi Kurniawan Hai para pemirsa Apa kabar? Senang sekali Coach bisa berjumpa saat ini Pak Ristu Iya Yang kita ketahui bahwa Coach Cahyadi Kurniawan adalah seorang Bisnis Coach dan Trainer Motivator Sebelumnya saya pengen tanya nih Coach Apa sih bedanya Bisnis Coach itu Dengan Motivator? Oke Ya sebenarnya ini industri coaching ini Adalah cukup masih baru di Indonesia Sebenarnya baru-baru juga enggak sih Udah 10 tahun lebih Action Coach ada di Indonesia Biasanya di pasaran kita Dengar lebih banyak adalah Para Motivator dan Konsultan Kita itu coaching Apa bedanya? Kalau bedanya Para Motivator Biasanya setelah Anda ngomong-ngomong dia Pasti dia akan membakar semangat Anda Itu penting sekali Kalau orang enggak ada semangat Dia enggak akan melakukan apa-apa Iya selanjutnya Setelah Tapi setelah Anda motivasinya tinggi Anda harus take action Betul Betul dong Kalau orang yang motivasi tinggi Cuma ngomong-ngomong pulang Ada action enggak ada gunanya Iya Nah itulah masuk ke fase kedua Yaitu Bagaimana take actionnya Maka mana take actionnya Biasanya kalau misalnya Bapak mau mulai Satu usaha yang sama sekali Baru Sebaiknya kan Bapak belajar dulu Betul Misalnya mau buka restoran Bapak minimal mesti tahu Bagaimana caranya Mesti taruh di mana Hidangannya di mana Nah disitulah para konsultan itu Mulai masuk Kalau misalkan kita ketemu Seorang konsultan restoran Dia boleh dikatakan Udah dikasih playbook Jadi coach ini Memantau setiap step Dari seorang tersebut Sampai benar-benar Ya Goalsnya tercapai Begitu ya Jadi bisnis coach Itu adalah Lebih ke pendamping Pendamping Konsultan ya gitu ya Bukan konsultan Kita lebih ke pendamping Nah biasanya konsultannya Ada programnya Selesai udah Kalau kita pendamping itu Bisa selama bisnis itu jalan Ya Dan kita dampingin dia Hasilnya lebih bagus Khusus mentoring terus Mentoring Ya Ada istilah Coaching sama mentoring Juga menarik sekali Di barat sana Mentoring adalah You have ever done it Ya Udah pernah kerjain Jadi pengalamannya Dituangkan ke Anda Itu namanya mentoring Mentor ya Kalau coaching Itu lebih umum Coaching kita dibekalin Adalah bagaimana Menggali potensi Anda Betul Ya Dengan catatan Sebenarnya manusia itu Udah Dari alanya Udah dikasih Kesempurnaan ya Iya betul Tinggal kita gali itu aja Dia nemukan gak gitu loh Memang Yang saya ketahui juga Fungsi pelatih itu Memang sangat penting ya Yang kayak Kita kasih ilustrasi Contoh gini Seorang pemain bola Cristiano Ronaldo Atau Dengan pelatihnya Pasti Kalau dibilang Jago lari Lebih kenceng Ronaldo Tapi tanpa pelatih Seorang Ronaldo tuh Gak jadi apa-apa Betul ya Kurang lebihnya seperti itu ya Kurang lebih begitu Karena coach itu gak ikut main Ada kekeliruan orang banyak Adalah dipikir coachnya ikut main Ada pertanyaan Coach Anda kayaknya tahu semuanya Kenapa Anda gak jalani bisnis sendiri Betul Sebenarnya kita menjalankan bisnis sendiri Yaitu bisnis coaching Bisnis coaching Iya Karena memang setiap orang itu punya kelemahan Iya Yang saya tahu itu Setiap orang itu punya kelemahan Justru disitu fungsinya Seorang pelatih Jadi kita sebagai pelatih Sebagai coach Bahasa kita adalah Kadang-kadang Mesti dipikirin Kelanya yang tipe apa Bahasa yang paling enak Sebenarnya straight to the point Tapi ada orang yang gak mau Dibilang straight to the point Jadi kalau bahasa yang kita gunakan Yang gak tepat Sama dia dia tolak Iya Jadi itu sedih-sedih di coaching itu Tapi paling bagus di action coach Sebenarnya kita ada sistemnya Jadi membangun bisnis itu Pada dasarnya mudah Kalau Anda ikuti sistemnya step by step Oke menarik sekali Itu kuncinya action coach Banyak orang yang cuma langsung Hantem masuk ya Terjadi banyak case yang try and error Kalau di action coach Kita membimbing step by step Konsep kita try and success gitu loh Oke Oke pemirsa Luar biasa tadi penjelasannya Antara perbedaan motivator Dengan bisnis coach Di sini memang Kita ketahui sangat penting lah Kita sebagai seorang yang punya pendamping Atau punya pelatih tersendiri di sini Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama Dari saya nih coach Apa sih sebenarnya definisi sukses itu sendiri? Nah ini bahasa sukses itu Udah terlalu umum Dan akhirnya menjadi rangcul Semua orang tanya Anda mau sukses? Nah iya Iya Tapi sebelum bisa didefinisikan Sukses itu sebagai apa Kita tuh kejebak di dalam usaha Dan yang ikutnya Yang istilahnya itu Lari kiri kanan Bahasa kita itu kerja keras gitu loh Dan kerja keras itu menurut saya Memang udah sewajarnya Kalau kita pengen pilih sebagai pengusaha ya Indah sekali juga bahasa Indonesia Pengusaha itu berasal dari kata Dasarnya apa? Usaha Artinya apa? You keep on finding solution Usaha terus Dan lucunya Saya sendiri Sneaky background saya Saya juga mechanical engineer gitu Dulu begitu lulus Begitu sombongnya kita taruh Atau banganya taruh Ada IR nya di depan Insinyur Insinyur Tapi saya lihat Semua rata-rata Para pengusaha Gak ada titelnya Mengapa sih Terakhir saya sadar Seorang pengusaha Mindsetnya belajar terus Dia tahu tuh Dia gak pernah lulus Apa-apa dia pengen tahu Dia cari solusinya Dia cari partnernya Untuk mendunjang Dia balik muncul Itu ciri pengusaha Nah Balik lagi ke sukses Terlalu banyak cerita juga Ada yang bilang Aduh Udah deh Kamu gak usah fight lah Fight 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 Ada ceritanya Dia kaya Akhirnya geletak di rumah sakit Keluarga hancur Dan sebagainya Jadi selalu Di masyarakat tuh Ada kontroversi ya Ada yang malah bilangin tuh You sukses di usaha Tapi mungkin keluarga Kacau Ada kehidupan gak nyaman Ada yang malah sedikit Bilangin duit itu sumber Malah petakah Ya sebenarnya duit itu adalah netral Setuju gak? Ya setuju Pak Nah Oleh sebab itu Kita mesti Mendefinisikan dulu Sukses itu Apa sih? Berarti tergantung Pribadi orang-orangnya itu Balik lagi berarti ya coach ya Suksesnya Jadi bagi saya Secara pribadi Dan secara textbook pun Saya definisi suksesnya itu Kita cut short Bikin simple aja deh Mencapai Apa yang kita mau Dalam kurun waktu tertentu Dengan usaha tertentu Jadi goal settingnya jelas Goal settingnya jelas Termasuk usahanya jelas Soalnya ada juga Udah pulang dari motivator Yang istilah Dua Dai-dai du Saya ketawa Dudu die Pokoknya mesti fight Sampai mati Fight 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 Ya lama-lama dia jatuh 10 kali Melunututu dia bangun lagi Jadi usaha itu Mesti terukur juga Disitulah Kita bilang Suatu bisnis yang sukses Kita harus mencapai Balance of life Hidup itu mesti seimbang Jadi tidak hanya di materi saja Di kehidupan keluarga pun Di segala aspek lah intinya ya Nah oleh sebab itu Makanya mencapai Apa yang kita mau Dalam kurun waktu tertentu Dalam usaha tertentu Itu definisi sukses Jadi lebih mudah kan Iya betul Jadi sebenarnya kita harus Menyeimbangkan lah istilahnya Antara sukses di materi Sukses di keluarga Sukses juga spiritual Iya betul Sukses juga Di sosial Sosial Tergantung bagaimana kita Mau nentuin nih Dalam waktu tertentu Dalam apa yang mau diusahakan Kayak gitu Jadi seperti itu ya Definisinya suksesnya Terus Coach Pertanyaan selanjutnya nih Bagaimana caranya Untuk kita menjadi Orang yang sukses Atau menjadi sukses tersebut Oke Setelah kita nentuin Apa yang kita mau Kurun waktu tertentu Usaha apa Semua suksesnya Dimulai dengan motivasi Yang tinggi Setuju gak Betul Kalau anda bangun Don't know what to do Ya dulu bekas Salah satu orang Swissnya Dia di tributo saya Saya jadi ingat ya Bila If you wake up Don't know what to do Go and sleep again Go and sleep again Saya sekarang Jadi ingat itu Suatu perkataan Yang sangat menarik Kalau kamu bangun Gak punya motivasi Buat apa Memacatkan Jakarta Tidur lagi aja Jadi motivasi adalah utama Jadi bagi pemirsa Yang masih belum Ketemu motivasinya Gak tahu Apa yang mau lakukan Mungkin banyak buku Motivator yang bisa dibaca Dan juga ikuti Semina-semina Para pakar-pakar motivator Mereka tuh hebat Ya Salah satu Ya kamu mesti exercise Teriak-teriak Semangat gitu Karena pengusaha Jangan sekali Yang istilahnya duduk Rezeki dateng Wah jangan Dia mesti usaha Nah usaha itu Mulai dari semangat dia Hari ini Saya mau lakukan apa Jadi motivasi Ada nomor satu Setelah itu Kalau anda Tidak dibekali Ilmu pengetahuan Anda cenderungnya Try and error Coba aja Lihat tabrak Lihat tabrak Coba tabrak Jarang sekali Orang yang sekali Tabrak berhasil Terlalu sering Udah tabrak Ketemu hambatan Pasti dong Kalau orang Tidak mencapai sesuatu Kita kan manusiawi Pasti ada keselnya Ada daunnya Ada daunnya Buang waktu lama lagi Jarang sekali Orang yang tabrak Berapa kali itu Mau bangun lagi Akhirnya Dia masuk ke Negative zone Bilang usaha Memang sulit Bukan untuk saya Stop usaha tersebut Balik lagi ke Semula lagi Balik lagi ke Confort zone Dia sekarang Makanya dia ngeluh Keadaan luar Terus tidak menyunjang Dan sebagainya Jadi memang Untuk mencapai Sukses itu Memang dibutuhkan Tadi pelatih juga Balik lagi Ke situ Soalnya juga Banyak komunikasi Karena Di industri Coaching ini Sekarang Lumayan banyak Kita ngomong coaching Kalau dulu kita bilang Ada provisinya apa Business coach Coach Kucing apa Jadi ibarat Kayak kucing Dalam karung Mereka itu Bahasa asing Coach Dan banyak orang Yang lucunya Juga budaya kita Budaya Tidak terbuka Banyak orang Sukses punya coach Tapi di luar Dia tidak pernah Munculkan coachnya Lain Kalau di luar negeri Justru Sangat terbuka Bilang Saya sukses Berkat coach saya Coachnya juga Dimunculin Khususnya Di budaya Saya Turunan Chinese Benar ya Banyak orang Chinese Dia sebenarnya Banyak mentor Banyak advisor Banyak coach Yang bantu dia Tapi di depan Dia munculnya Tidak pernah Memperkenalkan Para coachesnya Atau mentornya Atau advisornya Karena kemungkinan Itu budayanya Sukses saya Keahlian dia Ingat Semua orang sukses Itu didukung oleh Tim Di belakangnya Kalau sendiri aja Itu namanya Superstar Biasanya Superman ya Tidak lama Nah Tadi Unsur pertama Motivasi Unsur kedua Knowledge Ilmu pengetahuan Anda lakukan apapun Anda masih mempelajarin Benar gak? Betul Kita di TV Ini aja Kalau mau Menjadi ratingnya Semakin bagus Kita terus Membelajar Cari tahu Cari tahu Ya Yang baik itu Nah itulah Konsep Knowledge Jadi bagi Para pengusaha Atau calon pengusaha Di sana itu Belajar itu Gak harus Hanya kuliah Atau sekolah Formal aja Ya biarpun Anda udah MBE Segala pun Udah lulus Anda tetap belajar Apalagi Anda Memasukin suatu bidang Yang baru Belajarlah Trip Atau spesifikasi Jenis usaha tersebut Bagian dari Knowledge Lebih spek lagi Lebih fokus Itu terpancing Ingatan saya Waktu pertama Awal saya Kerja Saya termasuk Orang yang cukup Laki Begitu lulus First job saya Adalah Saya pertama kali Keluar negeri itu Langsung dikirim Ke switch di Basel Setahun sebagai Management Menteri ini Sesuatu yang bagi saya Itu benar-benar Enggak pernah Kepikirkan Nah saya sampai Ke situ Kebetulan Saya ketemu Bahwa saya itu Orang baik Dia bilang Saya sama Anda Sama-sama pinter Sama-sama bodohnya Bedanya Negara yang switch Yang katanya Kamu maju Itu sama negara Anda Yang as Yang cukup sibuk Bedanya apa Kita itu sistematik Jadi waktu itu Saya masuk Industri kimia Dia bilang Kamu jangan lakukan Apa-apapun Sebelum Anda tahu Disitu sampai Saya ingat Jadi sebelum action Anda itu Mesti belajar Mengapa Kamu melakukan Tindakan ini Kamu melakukan Tindakan ini Kemungkinannya ABC-nya apa Tentu Kita gak mungkin Tahu Semua hasil Yang kita lakukan Tapi minima Rangka besarnya Kita tahu Kalau belajar Kalau belajar Itu kita kan Bisa melihat Dari orang-orang Yang sudah melakukan Dari buku-buku Atau bagaimana Ketua sebaiknya Ya Sebenarnya itu Ada pepatah Mengatakan There's nothing new Under the sun Di bawah matahari ini Gak ada yang baru Kita mau cari gak Gitu Nah kalau kita cari Kita ketemu Nah belajar itu Juga Saya udah coaching Hampir memasukin Tahun ke-9 Sangat tergantung Sang muridnya Kalau muridnya siap Guru itu datang Ya Masih ingat gak Waktu anda belajar tuh Anda mungkin disuruh Kerjain Integral differential Mungkin anda Sekarang udah lupa Iya Karena anda belum siap Disitu Gak tahu Integral differential Cuma suatu kurikulum Yang dicokokin ke anda Kita harus terima aja Harus terima Nah di bisnis tuh Gak begini Di bisnis itu Kalau kita jiwa pengusaha Kita mencari ilmu Yang kita butuh Kita kejar Kita kejar Begitu kita terbuka Misalkan Coach gimana Mau naikin sales Nah Anda cari apa Semua buku yang Mengenai sales Ngomong sama pakar Yang bisa bangun jaringan sales Ikuti pelatihan Menjadi sales Semua yang sales Kamu ikuti Baru setara ilmu pengetahuan Anda dapat Biasanya Anda munculin Cara perjualan anda sendiri Betul Betul Jadi ilmu itu umum Tapi setara dapat umum itu Anda Ngedepin istilahnya Muncul cara anda sendiri Itulah orang yang sukses Kita cari keunikan yang Belum Kita sendiri Kita sendiri Yang kita Kliknya dimana Kayak gitu Yang penting intinya itu sama Berarti Motivasi Knowledge Semuanya Sama Jadi Pas kita udah mulai Meresapi Mendalami Akhirnya kita temukan diri Kita sendiri Yang harusnya kita lakukan Seperti apa ya Coach Oke menarik sekali Perbincangan saat ini Dengan Coach Kita akan kembali lagi Setelah break yang satu ini Selamat menikmati